Siapa layak pimpin Ibu Kota Baru? Itulah tema rosi malam hari ini. Berbeda dengan daerah lain, Ibu Kota Baru akan dikelola khusus sebuah badan otorita. Pemimpinnya akan ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sudah bersama saya ada Wandi Tutu Roong, tenaga ahli utama KSP, Bung Misbakun, anggota Komisi 11 DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bung Faisal Basri, ekonom Universitas Indonesia, dan CEO Tempo Media, Bung Arief Zulkifli. Saya ingin bertanya soal siapa yang dianggap layak untuk menjadi kepala otorita Ibu Kota Negara nanti. Kalau saya tanyakan pada Bung Faisal yang secara kritis menolak rencana pembinaan Ibu Kota Negara ini, apakah kemudian kalau saya menanyakan siapa yang layak jadi kepala otorita itu jadi relevan? Ya kita akan berjuang untuk mematahkan undang-undang ini kan di Mahkamah Konstitusi. Tapi misalnya diputuskan Ibu Kota Jalan, ya kita juga misalnya Mahkamah Konstitusi mengizinkan. Ya saya sebagai warga negara ya harus patuh hukum kan. Oke otorita silahkan. Nah kalau otorita, ya minta aja manajer bumi serpong damai jadi ketua otorita. Loh? Kan udah terbukti, teruji dan atau Ciputra Group. Karena otorita bukan pemerintahan, politik. Jadi manajer kota yang dibutuhkan kan kalau otorita manajer kota. Bung Faisal nggak lagi ngeledek nih ya? Sangat tidak. Kan otorita. Tidak ada perspektif politiknya. Jadi pokoknya kan menata agar visi Green City segala macam itu... Siapa ya? Ya manajer kan. Manajer yang mengerti soal properti dan sebagainya itu. Ya, ya. Tapi kan ini tentang Ibu Kota Negara, Bung? Ya namanya otorita kan. Karena di negara lain Ibu Kota Negara nggak ada otorita. Jadi kita kan yang pertama kali menciptakan peradaban baru. Bung Bersakun? Kalau di undang-undang ini kan kewenangan penuh presiden. Ya, yang dipilih langsung oleh presiden ya? Diangkat langsung oleh presiden dengan berapat konsultasi dengan DPR. Undang-undangnya punya langsung begitu itu. Dan kalau menurut saya, ini kan kewenangan presiden penuh. Tapi kalau saya boleh usul, Bang Faisal cukup pantas. Bayangkan, Bang Faisal ini memberikan pengkritisan yang luar biasa, memberikan perlawanan yang luar biasa, ketidaksetujuannya. Sama seperti Pak Jokowi mengambil Pak Prabowo yang lawan tandingnya di saat presiden, Pilpres, disajikan menteri. Ya, tapi Bung Faisal bukan Prabowo. Enggak, maksud saya. Kalau saya boleh usul. Ini kan ini, saya bukan pengusaha, saya bukan profesional, bukan apa. Jadi, ya itu dia otorita itu. Kalau saya boleh usul, kalau boleh mengusul, ya terserah Pak Jokowi, karena itu kan kewenangannya presiden secara langsung. Kalau saya usul, Bung Misbakun itu yang cocok. Iya, iya. Bung Misbakun ini jadi punya perspektif siapapun yang kritis atau ini diajak dalam sirkel, supaya jadi nggak kritis lagi. Supaya apa? Supaya bisa membantu pemerintah bersama-sama. Itu, bisa membantu bersama-sama. Dalam perspektif, terserah. Itu loh. Membantukan itu bisa banyak dalam. Karena ini kan kepentingannya negara. Saya yakin Bang Faisal tadi kan sudah menyampaikan sebagai warga negara, kalau Mahkamah Konstitusi, saya memutuskan bahwa tetap jalan, dan itu kan tak dukung. Tapi kalau kita mau bicara serius ini, kira-kira ada nama-nama yang berada. Ada mantan Gubernur DKI, Basuki Cahaya Purnama. Ada yang kemudian ketika waktu itu presiden mengatakan kepala daerah, latar belakang arsitek, lalu mengkaitkan dengan Pak Ridwan Kamil, Ibu Risma. Siapa yang layak dari sosok-sosok yang disebut-sebut ini? Siapapun yang nanti terpilih atau masuk dalam sebagai kandidat calon kepala badan otorita Ibu Kota Negara, itu mereka, dia akan mendapatkan satu problem yang sangat serius, yang tadi sudah kita uraikan dalam tiga segmen pertama. Apa yang mesti dia kerjain dan sebagainya. Sehingga yang saya dengar adalah ketika dulu muncul nama-nama yang sudah muncul juga di media, itu semua pada buang badan. Semua pada nolak. Saya kira ini clippingnya sudah masih cukup banyak. Kenapa menurut Anda tidak mau? Karena dia tahu itu satu tugas yang, ini mission impossible. Tapi kalau ditugaskan presiden, masa menolak? Ya bisa. Misalnya dulu kita pernah tulis Pak Budi Sadikin ketika masih wakil menteri juga, BUMN waktu itu, itu dicalonkan ke sana. Nah itu kan juga, waduh, dengan berbagai cara menolak begitu. Lalu kemudian saya kira di situ ada juga Pak Bambang Brojo ya. Lamanya masih disebut juga sampai saat ini. Ada Pak Ahok juga begitu. Jadi menurut saya, lebih dari sekedar urusan menata sebuah kota, dia harus berhadapan dengan problem-problem yang dalam proses persiapan ini diabaikan gitu ya. Masyarakat, lokal, seterusnya. Anda punya nama nggak profile-profile yang menurut Anda cocok? Misbahun. Oke, BUMN Wandi. Dari nama-nama yang sudah beredar ini, siapa yang menurut Anda layak? Shortlisted saja. Apakah memang yang disebut oleh media? Ini kan setingkat menteri ya. Jadi ya memang hak perogratif presiden. Kalau misalnya Partai Kesejahtera mengatakan jangan dipilih yang menimbulkan kegaduhan politik. Dan itu banyak orang mengacu pada jangan pilih. Berarti artinya itu jangan Pak Ahok dong. Apakah Anda setuju dengan ini? Yang penting yang terbaik itu yang bisa memahami visinya, memahami kompleksitas pembangunan sebuah ibu kekota baru, dan bisa komunikasi dengan baik. Itu semuanya nanti presiden yang menentukan. Jadi saya kira kita serahkan pada presiden. Sama dengan pemilihan menteri lah. Seperti itu. Serahkan nama presiden sesuai amanat undang-undang? Ini kan repotnya Rasia. IKN dengan otorita ini kan semua dipegang presiden. Padahal dia menguasai satu wilayah tertentu yang sangat... Jadi sementara kalau dibawa ke presiden itu konstituensinya adalah DPR pusat kan. Sementara di sana dia punya konstituensi sendiri sebetulnya. Jadi konstituensinya itu beda. Ada problem nanti. Benar di lokal di sana. Kita di sini tingkat kabupaten aja punya konstituensinya sendiri. Jadi masyarakat disempat itu mengontrol lewat DPRD, DPRD. Kira-kira begitu. Nah ini kan nggak ada. Jadi gimana tuh? Mungkin di satu sisi si kepala badan otoritanya asik nih. Jadi benar-benar bisa bebas. Urusannya cuma dengan urusan dengan presiden. Tadi Bang Faisal sudah sedikit mengatakan. Tapi ini saya cukup serius. Nggak ada top of mind Bung Faisal. Bahwa siapa nama yang layak? Saya cuma bisa kriteria. Manager kota. Bukan politisi. Bukan apa-apa. Manager kota. Karena semua kan udah disiapkan oleh badan otorita. Perencanaannya sudah detail. Gedung-gedung apa istana. Udah ditentukan semua. Jadi dia mengamankan dan memanage. Menjalankan roda yang semua sudah ditetapkan secara detail. Ya memang dalam ada juga sepanjang perbandingan yang juga dilakukan. Kalau nggak salah waktu itu di pertemuan dengan Bapak Penas. Bahwa memang model kota modern itu membutuhkan city manager. Jadi city manager yang memahami kompleksitas kota. Jadi Anda setuju dengan kriteria yang disebutkan oleh Bung Faisal. City manajernya itu kualifikasi seperti itu memang penting. Saratnya mas. Saratnya kalau otorita loh. Kalau pemerintah daerah lain saya nggak relevan ya. Tapi masanya kuala lumpur. Kita nggak pernah dengar wali kuala lumpur. Memang bentuknya otorita. Memang bentuknya otorita. Bentuknya otorita di dalam undang-undang. Iya maksudnya kalau otorita diterapkan secara konsisten. Sebenarnya yang ingin saya dapatkan dari jawaban dari Anda semua adalah apakah Anda punya semacam shortlisted nama-nama yang Anda agak layak. Ya kalau namanya city manager yang udah teruji kawasan perumahan yang paling besar kan. SD. Ciputralen. Atau apa. City manager. Kalau dari tokoh-tokoh yang ada. Itu politisi semua kan. Jadi menurut Anda itu nggak cocok. Nggak perlu. Maksudnya bukan nggak cocok. Nggak perlu. Karena yang dibutuhkan city manager ini projek. Projek melebihi. Projek. Dia bukan menata ekspektasi ratanya. Belum tentu tidak bisa ya. Belum tentu tidak bisa kan. Belum tentu tidak bisa tapi not necessary. Tapi nggak perlu. Oke. Bung Wani terima kasih. Bung Misbakun terima kasih. Bung Faisal Basri terima kasih. Bung Arief terima kasih. Memindahkan ibu kota negara bukan perkara mudah. Tapi bukan juga hal yang mustahil. Sejumlah negara juga pernah melakukannya. Melihat dari negara yang berhasil dan yang gagal adalah penting jadi pelajaran. Kata kuncinya adalah perencanaan yang matang dan transparansi. Agar tak ada kecurigaan. Ada proyek pembangunan di ibu kota negara yang baru. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Selamat malam. Terima kasih sudah menonton.